Intro Dalam rangka menyambut HUTNI yang ke-74, personil TNI Gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara menyambangi Yayasan Panti Asuhan Al-Jamiyatul Al-Wasiliyah dan Darul Aytam yang terletak di Kecamatan Medan Area. Kehadiran rombongan personil TNI Gabungan disambut dengan lantunan solawat dan rebana dari para siswa dan siswi Panti Asuhan. Asisten Teritorial Kodam Satu Bukit Barisan, Kolonel Infantri Parluhutan Marpaung dalam sambutannya mengatakan bahwa saat ini TNI sudah berbuat yang profesional dan akan terus menjadi kebanggaan rakyat. Selain itu, giat ini juga dapat meningkatkan tali silaturahmi antar TNI dan masyarakat. Selesai memberikan bantuan berupa sembako kepada pihak Yayasan Panti Asuhan, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Bagaimana Pak kira-kira Pak Kedatang kena ulang tahun? Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sangat-sangat menggembirakan kami sebagai umat yang masih tangan di bawah, kedatangan Bapak dan Ibu kembali itu ya Alhamdulillah sangat menggembirakan. Kami memang betul terbantu dengan kedatangan ini dan memperkuah tentunya. Pesan dan pesannya Pak? Itu mudah-mudahan saja semua umat, semua tentara, semua Pak, kita menjadi orang yang sukses. Semua mengabdi, semua berbakti melalui amanah yang diberikan kepada kita. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!